kabar terbaru Lesti Al-Fati yang sekarang lagi ada di Mekah mereka melakukan tawaf mengilingi kabar terlihat abang dipangku oleh bundanya wah senengnya ya melihat kebersamaan kebahagiaan semoga nantinya Lesti mendapatkan petunjuk untuk memutuskan hubungannya bagaimana selanjutnya dengan Rizki Bilar tentu itulah harapan keluarga kecil Lesti langsung bermunajat memohon kepada Allah tentunya berharap apapun yang diambil keputusannya nanti keluar dari hati Nurani dan tentunya selalu dibimbing ke jalan Allah itulah harapan dari Lesti dan keluarganya melihat kebahagiaan yang terpancar dari Al-Fati saat dibawa umroh oleh bundanya Lesti dan buyutnya ayah kejora sorta keluarga mereka dengan formasi lengkap kita ikut senang apalagi kabarnya kini Lesti kesehatannya sudah semakin membaik tentu saja nantinya apapun keputusan dari Lesti tentu keputusannya adalah hal yang terbaik menurut dia karena dialah yang telah menjalani hidupnya bersama Bilar tentunya dia sudah tahu sepak terjang sang suami selama ini tentu netizen akan selalu mendukung apapun keputusannya dari Lesti kejora walaupun banyak yang berharap bahwa apa yang dilakukan Bilar sangat berlebihan karena setelah ketahuan ia selingkuh dia bukannya minta maaf pada sang istri namun malah melakukan yang namanya kekerasan yang biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga adalah KDRT hal tersebut tidak terpuji dan memang sangat di benci oleh masyarakat Indonesia pada umumnya apalagi Rizky Bilar selaku yang namanya tokoh publik harusnya memberikan contoh dan suri toladan pada para fan-fan nya hal itulah yang menyebabkan akhirnya Lesti pun mengambil keputusan dan merasa tidak tahan dengan sang suami yang dianggapnya selalu kesalah memperlakukannya lebih-lebih setelah perselingkuhannya dengan seseorang yang masih menjadi tanda tanya tersebut akhirnya diketahui secara langsung oleh Lesti Kejora bagaimana kalian tentunya senang melihat kabar terbaru Lesti yang sedang ada di Tanah Suci kita doakan yang terbaik bagi mereka yakni bagi Lesti dan Arfati serta keluarga Lesti tentunya guys berikutnya 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 selamat menikmati 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 aja deh gua tanpa istri gua tanpa kenal Esti tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya tiga tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya begitu juga sebaliknya tapi best pun juga ada hal-hal yang dimungkin dia tidak mampu untuk capai mencapai itu tidak mampu untuk kalau dia nggak kawin sama Rizky Dilar ya karena dia punya suami baik soalnya kaya-kaya bahwa valuasi Leicester Antermen itu udah ratusan miliar padahal bentuknya baru enam bulan dari pendapatan income saat itu ini kemengkutan itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor nah di beli lagu beberapa persen sama beberapa persen aja itu udah cukup gua untuk bertahun-tahun hidupnya sebenarnya tapi enggak mungkin gua ya udah lepas tangan aja bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua keku senang dan update akan kabar berita terbaru tentang kemengkutan oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati